Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan satu afiat ya Di video kali ini kita akan mempelajari materi Bioteknologi di part 2 Bioteknologi Modern Materi pembelajaran di video kali ini adalah Bioteknologi Modern di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan bidang Forensik Bioteknologi Modern adalah teknik reakayasa genetika Teknik yang manipulasi atau mengubah sifat gen asli menjadi sifat yang lebih baik Tujuannya adalah untuk memperoleh makhluk hidup yang lebih unggul Bioteknologi Modern di bidang pertanian dan peternakan Pada tanaman dan hewan transgenik Dalam dunia internasional, makhluk hidup yang mengalami reakayasa genetika dinamakan GMO GMO adalah singkatan dari Geneticially Modified Organism Yaitu organisme yang gennya dimodifikasi atau diubah Diantaranya ada beras transgenik Beras biasa itu berwarna putih, sedangkan beras transgenik itu berwarna emas atau golden rice Beras emas ini warnanya berubah karena ditambahkan gen beta carotene yang terdapat pada wortel Setelah penambahan gen beta carotene kemudian, beras mengandung vitamin A Sehingga gizi pada beras itu meningkat Yang kedua adalah jagung pelangi Lucu bukan? Jagung yang warna-warni ini Nah, jagung warna-warni ini atau jagung pelangi ini memiliki kelebihan Yaitu memiliki kandungan gula yang lebih rendah Sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes Yang ketiga adalah jagung bete Jagung bete ini disipi bakteri Basilius turingiensis Dengan tujuan agar tahan terhadap hama Hama yang biasa makan jagung akan mati Ingat ya adik-adik, hanya hama jagung yang akan keracunan Kita tidak Kemudian ada tomat ungu Tomat ungu ini mengandung tinggi zat antosianin Untuk melawan kanker dan diabetes Kemudian ada semangka tanpa biji Nah, semangka tanpa biji ini dapat memudahkan kita dalam memakannya Kemudian ada kapas transgenik Kapas transgenik ini tahan terhadap serangan ulat Ada papaya transgenik Ada pedelai transgenik Dan ada pentang transgenik Semua ini tahan terhadap infeksi virus maupun serangga Kemudian ada sapi transgenik Nah, sapi ini ditambahkan hormon Bonifostomatopropin Atau dapat disingkat BST Sehingga sapi dapat memproduksi susu Secara banyak Atau produk susu meningkat Dan susu kayak protein Dan rendah lemak Nah, lihat sapi berikut Sapi berikut Merupakan sapi yang sangat gendut bukan? Sapi yang gendut ini dapat menghasilkan daging yang sangat banyak berkualitas Dan mampu tumbuh dengan cepat Untuk yang selanjutnya itu Ada hidroponik Kultur jaringan Cloning dan inseminasi buatan Atau kawin silang Dapat adik-adik lihat pada video pembelajaran sebelumnya Diperkembang biakan pada tumbuhan Dan perkembang biakan pada hewan Yang kedua pada bidang kesehatan Teknologi plasmid atau pembuatan insulin Ada pankreas Untuk menghasilkan hormon insulin DNA yang mengode hormon insulin Dalam sel pankreas diambil Selanjutnya DNA tersebut Direkomendasikan ke dalam vektor Atau perantara Misalnya dalam plasmid Rekombinasi gen insulin pada bakteri E. coli Plasmid yang telah mengandung DNA pengode hormon insulin Dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli Dengan memiliki DNA tersebut Bakteri mampu menghasilkan hormon insulin Hormon insulin yang dihasilkan Dimurnikan dan dikemas Untuk diberikan pada pasien Bidang kesehatan Yaitu fertilisasi in vitro Atau bayi tabung Fertilisasi in vitro Adalah proses dimana Pembuahan sel telur Dan sel sperma Terjadi di luar tubuh Sel telur yang telah dibuahi Dipindahkan ke tubuh wanita Sebelah spesialis kesuburan Mengevaluasi kelayakan rezegot Tujuannya untuk membantu pasangan suami istri Yang sulit memperoleh keturunan Tahapan bayi tabung sebagai berikut Yang pertama Terapi hormon stimulasi Ovarium Yang kedua Pengambilan telur Yang ketiga Persiapan sperma Yang keempat Pemukukan telur Yang kelima Pengembangan embryo Dan yang keenam Yaitu Transport embryo Pada bidang kesehatan Ada juga pada Pembuatan vaksin Antibiotik Dan antibody monoklonal Vaksin berasal dari Mikroorganisme Yang dilemahkan Atau dimatikan Cara kerja vaksin Yaitu Awalnya Pememparan kuman Yang dilemahkan Dimatikan Atau sebagian Dari kuman Kemudian Sistem imun Merespon Untuk membentuk Antibodi Yang dapat Mengingat Dan Mengenali kuman Kemudian Antibodi Sudah memiliki Kemampuan Mendeteksi Dan melawan kuman Apabila terpapar Di kemudian hari Yang kedua Ada Antibiotik Nah Antibiotik ini Diteliti oleh Alexander Fleming Dengan menggunakan Jamur penicillin Notatum Sehingga Dihaksilkan Antibiotik Penicillin Antibiotik Adalah senyawa Yang dapat Menghambat Pertumbuhan Mikroorganisme Lain Khususnya Bakteri Antibiotik Penicillin Pertama kali Dibukan oleh Alexander Fleming Pada tahun 1928 Antibiotik penicillin Dihasilkan oleh Jamur penicillin Notatum Yang ketiga Ada Antibodi monoklonal Atau dapat Disungkat AM Nah Antibodi monoklonal Ini Terbuat Menggunakan Teknik Hibridoma Teknik Hibridoma Teknik Teknik pembuatan Sel yang dihasilkan Dari Fusi Atau Penggabungan Antara Sel B-Rinforcyate Dengan Sel Kanker Penggunaan Sel Kanker Ini Bertujuan Agar Sel hasil Hibridoma Membelah Dengan cepat Sehingga Banyak Antibodi Yang dihasilkan Sedangkan Antibodi monoklonal Itu Berguna Untuk Terapi Kanker Terapi Arthritis Dan Mencegah Penolakan Saat Transplatasi Organ Bioteknologi Modern Di bidang Lingkungan Yaitu Ada Bioremediasi Dan Vitoremediasi Bioteknologi Di bidang Lingkungan Itu Bertujuan Untuk Memperbaiki Kualitas Lingkungan Dan Mengurangi Pencemaran Lingkungan Yang pertama Ada Bioremediasi Bioremediasi Adalah Pemanfaatan Mikroorganisme Untuk Menguraikan Polutan Yang Mencemari Lingkungan Pencemaran Minyak Yang Tumpah Di Lautan Itu Dapat Diuraikan Dengan Menggunakan Bakteri Pseudomonas Bakteri Pseudomonas SP Merupakan Bakteri Hidrokarbonalistik Yang Mampu Mendegregasikan Berbagai Jenis Hidrokarbon Yang Kedua Ada Vitoremediasi Yaitu Melalui Penggunaan Tanaman Yang Mengurangi Masalah Lingkungan Tanpa Perlu Menggali Bahan Kontamin Dan Membuang Di Tempat Lain Akar Aceng Gondok Dapat Menyerap Zat-zat Racun Di Perairan Sehingga Perairan Akan Kembali Menjadi Bersih Atau Jernih Pada Bidang Forensik Yaitu Ada DNA Fingerprinting Bioteknologi Bioteknologi Bidang Forensik Ada DNA Fingerprinting Adalah Teknik Untuk Mengidentifikasi Seseorang Berdasarkan Pada Profil DNA Atau Fragmen DNA DNA Fingerprinting Atau Sidiq Jari DNA Ada Dua Aspek DNA Yang Digunakan Dalam DNA Fingerprint Yaitu Di Dalam Satu Individu Terdapat DNA Yang Seragam Dan Variasi Genetik Terhadap Di Antara Individu Keuntungan DNA Fingerprint Adalah Dapat Mengetahui Kekerabatan Karakterisasi Dan Penanda Suatu Spesies Sebagai Hewan Tumbuhan Maupun Manusia DNA Fingerprint Setiap Individu Berbeda-beda Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Bukti Forensik Pada Kasus Kecelakaan Atau Kejahatan Selain Membawa Manfaat Ternyata Bioteknologi Dapat Merugikan Manusia Loh Apa Saja Sih Diantaranya Kerugian-kerugian Dari Bioteknologi Produk Bioteknologi Hacil Rekayasa Genetika Dapat Menyingkirkan Pasman Lutfa Yaitu Jenis Meluk Hidup Yang Masih Memiliki Sifat Asli Produk Makanan Beralkohol Menimbulkan Dampak Buruk Bagi Kesehatan Bila Dikonsumsi Terima kasih Telah Menyaksikan Tayangan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Adik-adik Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Dan jangan lupa Yang akan Loncung Notifikasinya Agar Adik-adik Tidak Ketinggalan Memahami Materi-materi Berikutnya Wabillahi Tau Kupal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh